Wacana penghubungan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 semakin memanas. Menurut pengamat politik, Ujang Komarudin terdapat kepanikan PDIP di balik wacana tersebut, di mana menurutnya PDIP mulai ketar-ketir dengan keperkasaan Prabowo Subianto. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu disampaikan Ujang Komarudin di gedung DPR RI pada Kamis 24 Agustus 2023. Menurut Ujang, kekhawatiran itu bermula dari Koalisi Gemuk yang mendukung Capres yang juga Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan tersebut. Dari yang mulanya hanya disokong Gerindra dan PKB, kini Prabowo juga diusung oleh Gulkard dan Jugapan. Terlebih menurut Ujang, ada faktor pendukung Presiden Jokowi dari besarnya Koalisi Indonesia Raya itu. Meski tidak pernah disampaikan secara langsung, namun kecondongan Jokowi kepada Prabowo menjadi isu yang terus bergulir. Sejumlah tanda-tanda mengarah ke isu cawe-cawe Jokowi termasuk mendekatnya PSI, partai berjargon Jokowisme ke kubu Prabowo. Menurut Ujang, kondisi superior Prabowo hari ini mengkhawatirkan bagi PDIP. Hal itu yang membuat partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu mulai melirik Anisma Swedan.